Hai saudari-saudaraku yang terkasih berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan harian Kamis 27 Januari hari biasa pekan yang ketiga semoga kita bersama keluarga Komunitas kita selalu dalam keadaan baik tetap sehat dan bersemangat kita terus menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak sumber segala harapan engkau lah yang berjanji dan engkau selalu setia melalui Yesus Mesya saksimu Kami mohon janganlah tanganmu kau tarik kembali tetapi berkatilah kami Dengan pengantraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama di kau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus Bab 4 ayat 21-25 Mari kita baca bersama dan kita renungkan Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur Melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan Dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar Hendaklah ia mendengar Lalu Yesus berkata lagi Camkanlah apa yang kamu dengar Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu Dan malah akan ditambah lagi Karena siapa yang mempunyai akan diberi Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya Akan diambil Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Dalam sabda Tuhan hari ini Yesus mengatakan dua perumpamaan sekaligus dalam pengacarannya Yang pertama adalah pelita Lalu yang kedua adalah ukuran Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang Melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu Pelita dan ukuran adalah hal biasa dan dekat dalam kehidupan kita sehari-hari Dua pernyataan menjadi permenungan bagi kita semua Pelita, cahaya, atau terang Adalah tema yang sering digunakan dalam kitab suci Dan tema ini pasti mengenal dalam hidup konkret setiap hari Cahaya, cahaya, pelita adalah kondisi Agar orang dapat melihat apa yang ada di sekitarnya Dapat melihat bila itu ada cahaya, ada pelita, ada sinar Sebagai orang beriman Yesus pun juga menyebut kita Kamu adalah cahaya dunia Terang dunia Itu berarti Kita sebagai umat beriman memberi arti dan makna bagi dunia Ukuran Ukuran yang dimaksud dalam permenungan hari ini adalah Cara kita berperilaku dan bersikap kepada orang lain Akan demikian juga orang bersikap kepada kita Ukuran yang kita kenakan kepada orang lain Akan dikenakan kepada kita Dalam kaitan ini Bila Setiap orang ingin disebut baik Positif Maka harus melakukan hal yang demikian Kita pun juga harus melakukan hal-hal yang baik, yang positif Agar Apa yang menjadi harapan kita itu terwujud Saudari-saudara yang terkasih Maka marilah Sabda Tuhan hari ini jelas Mengutus kita semua Untuk menjadi pelita Menjadi terang Menjadi cahaya Dalam hidup kita Supaya Apa yang Kita Ukurkan kepada orang lain Sikap kita Perilaku kita Kepada orang lain itu Juga Diukurkan kepada kita Menjadi Ukuran kita sendiri Maka kita harus baik Dengan sendirinya Orang akan baik kepada kita Marilah Kita wujudkan Rahmat dan kasih Tuhan Dalam hidup kita Setiap hari Bangunlah Dada kelana Hirup nafas iman yang baru Pergilah Ke sudut-sudut hati Nyanyikanlah lagu imanmu Pulanglah Dengan damai sejati Nikmatilah Rahmat Tuhanmu Marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima berkat Tuhan Semoga saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga Komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi Dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Rok Kudus Amin Dan diberkati oleh Allah